Intro Shalom Asom Kids, selamat datang di ibadah online kita Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita Dan pakailah pakaian rapih dan juga sopan Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai Jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan alkitab kita Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis Ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan Kita mau duduk dan jangan jalan kesana-sini ya Dan juga jangan mengobrol Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, halo, halo Shalom Awesome Kids Yes, I am, yes, I am, yes Wuh, bersuka cita sekali bertemu kembali hari ini Karena kita mau memuji Tuhan Tunggu tangan dulu Gak ada yang ngangis-ngangis Gak ada yang ngamuk-ngamuk Oh, apa lagi Oh, kesel-kesel sama temen Sama mama, sama papa No, 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 no Ingat, kasih Tuhan Yesus lebih besar dari apapun Ya, mengasihi Tuhan Yesus Dan juga mengasihi teman-teman Atau orang-orang sekitar kita Ya, haha Saatnya kita mau bersuka cita Semuanya tersenyum Dan kita siapkan hati kita terlebih dahulu Untuk berdoa Aku akan memimpin doa Mari kita bangkit berdiri Dan posisi berdoa Allah Bapak di surga Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih untuk hari yang indah ini Dan kami siap untuk menari Bernyanyi Bersyukur atas kebaikan-Mu Kami mau mengasihi Engkau Karena engkau Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu Dan Kami mau Mengasihi Sesama kami Teman-teman kami Orang tua kami Saudara kami Dan semua Manusia dan makhluk hidup Yang sudah kau ciptakan Di bumi ini Dan kami mau berdoa Seperti yang kau ajarkan Di dalam Alkitab Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Ini akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena Engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Selama-lamanya Amin Tetap bangkit berdiri Dan menari Kau dan aku Seperti mentega Dan roti Kau temanku Kau temanku Temanmu Kita selalu Bersama Seperti mentega Dengan roti Kau temanku Kau temanku Temanmu Kita selalu Bersama Seperti celana Dengan baju Kau akan selalu Mendukungmu Mendukungmu Terima kasih Bila kau sedih Kau akan selalu Mendukungmu Dalam Kau temanku Kau temanku Temanku Kita selalu Bersama Seperti mentega Dengan roti Kau akan selalu Mendukungmu Mendukungmu Terima kasih Dan bila kau sedih Kau akan selalu Mendukungmu 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 Terima kasih Dan bila kau sedih Kau akan selalu Mendukungmu Mendukungmu Tuhan Kau temanku Kau temanku Temanku Kita selalu Bersama Seperti mentega Dengan roti Seperti celana Dengan baju Seperti mentega Dengan roti Kemana-mana Kita Pasti Saling Mengasihi Seperti Tuhan Yesus Yang mengasihi Kita semua Amin Nah Sekarang saatnya Kita Akan Lebih dalam lagi Menyanyi Menyembah Tuhan Masih Tetap Bangkit berdiri Dan Angkat Kedua tanganmu Angkat suaramu Untuk Memuliakan Tuhan Yesus Haleluya Terima kasih Belum pernah Ada Kasih di dunia Sanggup Sanggup Menerima Diriku Apa adanya Selain Kasihmu Yesus Yesus Sungguh Tiada Lagi Kasih Seperti Ini Sanggup Mengubah Mengubahkan Mengubahkan Hidupku Menjadi Baru Selain Kasihmu Yesus Kau Kau Buka Gumi Dalam Hati Kasih Mu Tiada Duanya Sampai Kini Ku Ku Akui Kasihmu Tiada Duanya Belum Pernah Ada Kasih Di Dunia Sanggup Sanggup Menerima Diriku Apa adanya Selain Kasihmu Kasihmu Yesus Yesus Takkan ada Lagi Kasih Seperti Ini Sanggup Sanggup Mengubahkan Hidupku Hidupku Menjadi Baru Menjadi Selain Kasihmu Yesus 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 Kau Kuka Gumi Dalam Hati Kasihmu Tiada Duanya Sampai Sampai Kini Ku Akui Kasihmu Tiada Duanya Kau Ku Kegumi Dalam Hati Kasih Tidak Tidak Kasihmu Tiada Duanya Kasihmu Tiada Duanya Tidak hanya kasihmu tiada duanya Amin Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Yeay Kasih Tuhan Yesus Tidak ada duanya Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Duduk yang tenang Bersuka cita Kak Antes Dan juga seluruh Kak Awesome Kids Trainers Mengucapkan Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati I We Jesus Love you so much Shalom adik-adik Awesome Kids Apa kabarnya hari ini? Pastinya dasyat Luar biasa Yes 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 Senang sekali Kak Maria Ikuti Kak Maria berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan Firman Tuhan di minggu ini Temanya adalah Jehovah Shammah The Lord is present Atau Tuhan hadir Sekali lagi ya adik-adik Tema firman Tuhan minggu ini adalah Jehovah Shammah Atau The Lord is present Tuhan hadir Nah adik-adik Kita baca firman Tuhan dulu ya Semuanya Siapkan Alkitab Yang belum bisa baca Boleh minta tolong mama atau papa Yang sudah bisa baca Ikuti Kak Maria ya Firman Tuhan diambil dari Kejadian 28 Ayat 10 Sampai 17 Mimpi Yaakub di Betel Maka Yaakub berangkat dari Bersheba Dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat Dan bermalam di situ Karena matahari telah terbenam Ia mengambil sebuah batu Yang terletak di tempat itu Dan dipakainya sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya di tempat itu Maka bermimpilah ia Di bumi ada didirikan sebuah tangga Yang ujungnya sampai di langit Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah Turun naik di tangga itu Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Ishak Tanah tempat engkau berbaring ini Akanku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu Keturunanmu akan menjadi seperti Debu tanah banyaknya Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur Barat, utara, dan selatan Dan olehmu serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sesungguhnya aku menyertai engkau Dan aku akan melindungi engkau Kemana pun engkau pergi Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu Ketika Yaakob bangun dari tidurnya Berkatalah ia Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini Dan aku tidak mengetahuinya Ia takut dan berkata Alangkah dasyatnya tempat ini Ini tidak lain dari rumah Allah Ini pintu gerbang surga Nah adik-adik Pada saat itu Yaakob Dia mengetahui kalau Tuhan hadir Ketika dia berangkat dari Berseba menuju ke Haran Ada satu kitab Ayat lagi di Alkitab Yang mengatakan tentang Tuhan hadir Kakak mau ajak adik-adik baca lagi Filman Tuhan Dari Yeheskiel 48 Ayat 35 Jadi Keliling kota itu adalah 18.000 hasta Sejak hari itu Nama kota itu Ialah Tuhan hadir di situ Nah adik-adik Ketika Yaakob Sedang berangkat dari Berseba menuju Haran Hari sudah malam Nah dia tertidur Dia mengambil Ada batu Dia jadikan batu itu sebagai alas tidurnya Pada saat itu dia bermimpi adik-adik Dalam mimpi itu Ada terdapat di bumi Ada terdapat di bumi didirikan Tangga sampai tingginya sampai ke langit Ketika itu Malaiknya Tuhan turun dari surga Dan juga Tuhan ada di situ Nah kakak mau kasih tau adik-adik Ketika Tuhan mau menyatakan Kuasanya Menyatakan Kehadirannya Itu bisa Dimana saja adik-adik Kapanpun Pada saat Kita dalam keadaan senang Kita tau ya adik-adik Kalau Tuhan Hadir Ketika kita dalam keadaan sedih Kita juga tau Kalau Tuhan Hadir Kakak punya pertanyaan untuk adik-adik Bagaimana caranya Supaya kita tau Kalau Tuhan Hadir Tuhan ada di dekat kita Gimana caranya Oh Harus Bobok dulu ya kak Tidur dulu Kayak Yaakub Jadi Bermimpi terus Tuhan hadir Wah Itu Salah satu firman Tuhan Adik-adik Kalau saat ini Kita Supaya tau Tuhan hadir Kakak mau kasih Tau nih Buat adik-adik Caranya Pertama Pada saat Kita memuji Dan menyembah Tuhan Ketika kita memuji Dan menyembah Tuhan Dengan sungguh-sungguh Penuh hikmat Dengan iman percaya Maka Tuhan Hadir Yang kedua Yaitu Saat kita berdoa Kita berdoa Baik itu lagi Ada masalah Baik itu Kita lagi ada Yang kita mau Atau kita sedang Sakit Kalau kita berdoa Dengan sungguh-sungguh Kita percaya Kalau Tuhan yang kita Sembah adalah Tuhan yang hebat Nah Disitu Tuhan Hadir Yang ketiga Bagaimana sih Caranya Untuk Kita tahu Kalau Tuhan itu Hadir Dan berada Di dekat kita Selain memuji Dan menyembah Selain berdoa Yang ketiga Yaitu Adalah Ketika kita Mengucap syukur Apapun Keadaan kita Kita tahu Tuhan turut bekerja Pendatangkan Kebaikan Kita tahu Ketika kita bersyukur Dalam keadaan senang Dalam keadaan sedih Kita tahu Tuhan hadir Dan Tuhan Menjawab Doa kita Menjawab Pergumulan kita Memberkati kita Bahkan Bisa Memberikan kita Mujizat Nah Adik-adik Jadi Kakak Ulangi lagi ya Bagaimana Supaya kita tahu Kalau Tuhan hadir Pertama Pada saat kita Menyembah Tuhan Dan memuji Tuhan Yang kedua Pada saat apa Berdoa Nah Yang ketiga Pada saat kita Mengucap syukur Nah Lalu Apa sih Kak Yang terjadi Kalau Tuhan hadir Atau ada di sekitar kita Ada di dekat kita Yang pasti Adik-adik Ketika Tuhan hadir Tuhan Bisa Merubah hidup kita Yang tadinya Adik-adik Melawan Sama orang tua Jika Tuhan hadir di hidup Adik-adik Tuhan bisa Ubahkan Adik-adik Menjadi Anak-anak Yang baik Yang manis Yang taat Yang dengar-dengaran Terus Kalau Tuhan hadir di hidup Adik-adik Maka ada berkat-berkat Dan mujizat-mujizat Yang luar biasa Yang mau Tuhan Nyatakan Sama hidup Adik-adik Jangan lupa ya Adik-adik Untuk selalu apa Mengucap syukur Berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Maka Tuhan Hadir di hidup Adik-adik Semua yang Adik-adik Pergumulkan Semua yang Adik-adik Inginkan Cita-citakan Bahkan Yang sedang Adik-adik Rindukan Tuhan Bisa Menyatakan Dan menjawabnya Buat hidup Adik-adik Kayat Asalan Minggu Ini Diambil Dari Zefanya 3 Ayat 17 Zefanya 3 Ayat 17 Tuhan Allahmu Ada di antaramu Sebagai Pahlawan Yang memberi Kemenangan Ia bergirang Karena Engkau Dengan Suka Cita Ia Membaharui Engkau Dalam Kasihnya Ia Bersorak-sorak Karena Engkau Dengan Sorak-sorak Sekali lagi Ya Adik-adik Tuhan Allahmu Ada di Antaramu Sebagai Pahlawan Yang memberi Kemenangan Ia bergirang Karena Engkau Dengan Suka Cita Ia Membaharui Engkau Dalam Kasihnya Ia Bersorak-sorak Karena Engkau Dengan Sorak-sorai Firman 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 Tuhan Minggu Ini Sudah Selesai Adik-adik Sebelum Kita Berpisah Kita Berdoa Dulu Ya Tutup Matanya Pipa Tangannya Tuhan Yesus Terima Terima kasih Tuhan Hanya Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Sama-sama Katakan Amin Jika Adik-adik Butuh Didoakan Atau Adik-adik Mau Menuliskan Kesaksian Adik-adik Bisa Mengirimkannya Ke alamat Email Di bawah Ini Dan Juga Via Whatsapp Ke nomor Di bawah Ini Nah Adik-adik Jangan lupa Ya Untuk Follow Instagram Glow. Awesome Kids Dan Juga Tetap Subscribe Channel Youtube Glow. Awesome Kids Adik-adik Bisa Like Dan Share Setiap Firman Tuhan Pada Setiap Minggunya Kepada Teman Ataupun Saudara Ketika Adik-adik Diberkati Oleh Kebenaran Firman Tuhan Maka Orang Lain Juga Akan Ikut Diberkati Oke Jangan lupa Ya Adik-adik Tetap Ibadah Di Awesome Kids Jaga Kesehatan Dan Juga Tetap Semangat Sampai Jumpa Di Ibadah Awesome Kids Berikutnya Tuhan Yesus Memberkati Bye